Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama Jawa 25 Siti Lingfam, Klinik Tani dan Agdo Nema Alhamdulillah, marilah kita banjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan nikmat sehat dan umur panjang Sehingga kita bisa membuat konten-konten terbaru Yang bisa membantu dalam cakrawala kita berbudidaya tanaman Di kesempatan hari ini kita akan berdiskusi, ngobrol santai bersama Ibu Ana Ibu Ana ini merupakan ibu-ibu yang sangat luar biasa dalam berbudidaya taninya Dan itu juga bukan tani yang tani-tanian Tani-tani ibu-ibu, enggak Kalau sekali nanam jagung Ibu Ana ini bisa 3-5 heitar Kalau nanam sayuran Mungkin minimal 1 heitar Dan tenaga kerjanya pun juga emak-emak Oke, kita langsung aja ke Ibu Ana Ibu Ana, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat Alhamdulillah Ini tadi dari rumah jam berapa? Ibu Ana, Ibu? Jam setengah sembilan Setengah sembilan Rencana mau nanam apa? Ini, Ibu, sekarang Pepaya Pepaya Sama terong Boleh cerita dulu nih, Ibu, di awalnya Bagaimana bisa tertarik dengan Helti atau tanaman sayuran ini, Ibu? Monggo, silahkan cerita, Ibu Nah, awalnya sih Ya, nanamnya tuh sedikit-sedikit Udah lama-lama kan Buat mingguan Buat warung Dikasih ke warung Eh, lama-lama peminatnya kok banyak ya Warung-warung Lama-lama bertambah lagi nih nanamnya Nambah lebar nih, Ibu Nambah lebar Eh, bakul-bakul yang masuk Pada langsung ke lahan Iya, pada langsung ke lahan Gak taunya bakulnya Sering masih kekurangan ya Ditambah terang Tambah terus Tambah lebar Tambah lebar Paling lebar berapa, Bu, untuk sayuran? Ya, punya lahan 2 hetak 2 hetak Cuman ya dibagi-bagi Seandainya nanam capi Ya, nanam capi Setengah Setengah hetak Ya, tanam terong Setengah hetak Tanam tomat Tomat Ya, mana yang kira-kira Sebu-ibu yang disenang itu ditanam aja Terus membagi waktu ini, Bu Kan di rumah juga yang pasti Ada keluarga Ada anak-anak Dimana juga perlu Tokoh ibu Yang dari pagi Masak Dan lain sebagainya, Bu Itu Kelahan Cara membagi waktunya gimana, Bu? Pagi-pagi Sebelum ke lahan itu Ya, anak-anaknya Disiapkan dulu Mandi Sekolah Sarapan dulu Jam 6 pagi Tak tinggal dulu ke lahan Kelahan Ngasih Abah-abah Yang kerja Jam 7 Balik lagi Nganter anak sekolah Baru ke kebon lagi Terus Yang ngebantu di lahan ini, Bu Kira-kira Berapa Berapa orang Mak-mak juga nih Ada 6 orang 6 orang Dan tiap hari Tiap hari Bapak-bapaknya ada enggak, Bu? Bapak-bapaknya itu Kadang-kala Pas kalau kami lagi Memotong bambu Kan Mak-mak enggak bisa Itu harus bapak-bapak Sama bajak, Bu Sama bajak Nah Untuk Berbudidaya tani, Bu Itu Di Pertama kali Tahun berapa, Bu? Itu Budidaya tani Mungkin Sekitar 20 tahun yang lalu Dari 20 tahun yang lalu? Tani holdi Apa Sebelumnya Di perkebunan, Bu? Di holdi Langsung ke sayuran Layung Langsung ke sayuran ini Kayak kan Biasanya Kalau lingkungan Di Ini Kebetulan Ibu Ana tinggal di Pesawaran Kabupaten Pesawaran Raja Bungsu ya, Bu? Raja Bungsu Kalau kita sih bisa Sering Apa ya Terkenalnya Batangari Ogan Terkenalnya Batangari Ogan Memang Mayoritas lingkungan Ibu Ana ini Dulunya Sebagai Petani Perkebunan, Bu Ya Kayak Karet Ada Terus Kayak Duku Ya, Bu Ya Durian Sekarang sudah mulai Beralih di holdi Dan Bu Ana sudah mulai Untuk di holdi 20 tahun yang lain Luar biasa Terus yang Jagung Jagung kira-kira Berapa hitar Yang ditanam Sama Bapak sekarang Sekitar Sekitar 15 letar 15 letar Luar biasa Bayangin Saudara Pemirsa Bapak Sangat Bu Ana Untuk tanaman jagung Sama Bapaknya Ini kan beda nih Kalau yang sayuran Khusus Bu Ana Tapi kalau jagung Bapak sama Ibu Kan gitu Memang lebih luas 15 letar Untuk nanam Jagung Pakan Kalau jagung manis Pernah coba Belum Pernah Tapi itu Untuk pas Untuk siapan tahun baru Aja Sekarang Kira-kira Prediksinya Ibu kan Sudah 20 tahun Nanam sayuran Dari mulai Cabai Cabai Tomat Terong Kira-kira Yuk kita bercerita Satu-satu Masalah cabai Kendalanya Masalahnya Terus Ya Kalau kita Berbicara Pahit Aja kan Pasti ada Manisnya Nah Pahit Manisnya Di cabai Gimana Kalau Menurut Ibu Ya Kalau Pahitnya Dulu Kalau cabai Itu pas Pahitnya Itu Gini Kalau Pas Dia Terserang Yang namanya Hama Hama Penyakit Penyakit Pas Kebetulan Itu Harga cabai Itu Jelek Di situ Yang Susahnya Kita Mau Beli Pestisiden Yang Agak Paten Sedikit Nilai Harga Cabainya Hancur Jadi Agak Terkendalanya Disitu Jadi Bingung Pemasukan Pengeluaran Tidak Sesuai Itu Itu Baiknya Karena Kalau Ibu Kan Cuma Nanam Seribu Batang Pernah Ngambil Dari Tempat Kita Waktu Itu Bisa 12.000 12.000 Itu Luasan 6000 Meter Persegi Itu Dan Full Dikerjain Bu Ana Sama Anak Buah Kalau Manis Ini Bu Di Cabai Kalau Panis Itu Pas Lagi Manis Memang Harga Bagus Hama Pun Kadang Tidak Mau Deket Juga Itu Disitulah Kadang Memang Kalau Lagi Dia Lagi Ini Itu Lagi Apa Lagi Manet Amah Kita Itu Gitu Aja Nurut Aja Campaknya Enggak Rewel Untuk Kita Belajar Namanya Kan Di Budidaya Tanaman Itu Benerlah Semuanya Dari Yang Di Atas Yang Punya Bumi Tapi Kan Disini Kita Harus Mempelajari Perkarakter Tanaman Kalau Untuk Cabai Sendiri Ibu Ana Ini Belajarnya Dari Mana Sampai Berani Spekulasi Karena Biayanya Mahal Dari Petani Ke Petani Main Ke Lahan Sambil Main Ke Pasar Kalau Di Pasar Jelas Cek Harga Kalau Mama Kan Kita Sering Berkunjung Ke Petani Yang Sudah Nanam Jadi Melihat Bagaimana Dia Nanam Oh Begini Bagaimana Kedepannya Prospeknya Bagaimana Caranya Bagaimana Tinggal Main Ke Petani Ke Petani Yang Minimal Bahasanya Kita Memang Harus Luas Kalau Kita Luas Tidak Perlu Kaku Artian Kita Belajar Dari Tempat Tempat Lahan Ibu Sering Berkunjung Berkunjung Sosialisasi Kalau Untuk Cabe Kembali Lagi Cabe Paling Lama Dalam Satu Siklus Budidaya Cabe Sampai Berapa Bulan Aku Pernah Mengalami Sampai Satu Tahun Satu Tahun 12 Bulan Satu Siklus Caranya Gimana Trik Trik Mungkin Bisa Kita Bagi Ke Teman Teman Yang Lain Khususnya Tanaman Cabe Yang Bisa Satu Tahun Rata 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 Paling 6 8 Bulan Selesa Mungkin Mungkin Lagi Apa Kebenaran Memang Lahan Itu Belum Pernah Ditanam Cabe Yang Pertama Terus Kalau Masalah Cuaca Gimana Bu Memang Waktu Itu Cuaca Cuaca Musim Panas Dan Sangat Memang Ya Kita Tinggal Nambah Air Bu Ya Memang Bisa Dibilang Kita Nambah Air Terus Memang Musim Panas Sampai Panen Itu Memang Dia Musim Panas Terus Produksinya Bukal Biasanya Banyak Orang Apa Mampu Ibu Kan Bisa Ngejar Produksi Kira Kira Produksinya Ya Sampai Berapa Yang Pernah Tertinggi Aku Nanam Pertama Yang Umur Panen Sampai Satu Tahun Itu 4.000 4.000 Batang 4.000 Batang Dalam Satu Minggu Itu Kan Dua Kali Panen Jadi Sekali Panen Itu Memang Tidak Terlalu Banyak Sekitar Tiga Kintal Sampai Tiga Kintal Setengah Per Satu Kali Panen Dikali 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 Dalam Satu Minggu Dikali Dikali Kalau Satu Bulan Berarti Kan 4 Minggu Kali Delapan Berarti Enam Kali Delapan Dua Ton Dalam Satu Bulan 2,4 Ton Ya Taruh 2 Sampai 24,4 Ton Terus Kalau Ngalami Harga Terendah Harga Terendah Berapa Yang Pernah Rasakan Paling Enak Pernah Harga 10 000 Di bawah Itu Belum Pernah Terus Harga Paling Manis 65 000 Terus Setelah Cabai Cabai Biasanya Terong Kalau Terong Kira-kira Kalau Antara Terong Sama Cabai Itu Gimana Cara Perawatannya Dara Ininya Perlakuannya Kalau Terong Ibaratnya Berat Ringan Lebih Ringan Terong Dari Pengobatannya Dari Cara Memetik Cepet Terus Apanya Gangguan Hama Penyakit Lebih Ringan Cuma Cuma Kalau Diterong Biasanya Ada Patah Ranting Separuh Kira-kira Kalau Ibu Punya Reset Dimenggunakan Apa Itu Kalau Patah Ranting Separuh Itu Sebetulnya Jamur Jamur Kalau Dia Jamur Kalau Di Ujung Dahannya Yang Masih Muda Kalau Aku Pakai Natipo Cuma Kalau Dia Dari Batang Aku Pakai Equison Terus Yang Selanjutnya Tomat Kan Pernah Juga Tomat Itu Kayaknya Lebih Lebih Hobi Nanom Tomat Kalau Tomat Itu Sebetulnya Agak Cuma Penyakitnya Cuma Dileles Aja Sih Kalau Yang Terlalu Dileles Aja Leles Itu Pas Lagi Gemuk Gemuk Biasanya Itu Dateng Di situ Oh Gitu Kan Di Tomat Biasanya Kan Untuk Tumpang Sari Ini Kira Kira Gimana Yang Tanaman Saat Ini Single Terus Kira Kira Untuk Saat Ini Prospek Gimana Saat Ini Yang Kita Daya Kalau Tomat Itu Ya Kadang Tergantung Hoki Sih Kadang Pas Lagi Bagus Ngajak Bener Lagi Ya Tomat Sama Seperti Timun Kalau Lagi Hancur Hancur Bener Tapi Gangguan Penyakit Perawatannya Kan Kita Sudah Bisa Membandingkan Caram Cabai Tomat Terong Nah Ini Kalau Untuk Perawatan Tomat Sendiri Gimana Tomat Sendiri Agak Termasuk Agak Ringan Juga Tomat Cuma Cuma Dileles Kalau Memang Di Buahnya Itu Cuma Dibusuk Di Ujung Buah Itu Aja Cuma Kekurangan Kalsium Dan Mungkin Apapun Ya Kalau Gendalanya Ajirnya Kurang Tinggi Paling Rokok Ajirnya Kurang Tinggi Ya Sebetulnya Ajir Itu Yang Nggak Setiap Batang Harus Tinggi Dia Setiap Batang Memang Harus Ditupang Cuma Tiga Empat Batang Dia Cukup Kasih Tinggi Nanti Dipasang Tali Betul 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 Terus Seandainya Dari Sudah Cabai Sudah Terong Sudah Tomat Jagung Manis Jagung Manis Jagung Manis Kayaknya Si Jarang Ibu Nanam Tapi Pernah Nanam Cuma Nunggu Di Tahun Baru Berarti Nanam Diharapkan Panen Di Sekitar Tanggal 25 Desember Itu Berarti Nanamnya Di Bulan Oktober Sekitar Tanggal 20 Tanam Jagung Manis Harga Tertinggi Pernah Diberapa 3.500 Itu pun Udah Bagus Pernah Mengalami 1.500 Mungkin Ada Apa Cerita Apa Gimana Supaya Mungkin Ibu Yang Memikir Kan Kalau Bu Ana Ini Kan Luar Biasa Pokoknya Full Untuk Dunia Pertanian Dan Bagaimana Dunia Pertanian Itu Bisa Menjadi Pendapatan Keluarga Bapak Itu Di Jagung Jagung Pakan Ibunya Di Saluran Kira-kira Punya Tip-tip Yang Bisa Dibagikan Untuk Ibu Ibu Yang Lain Atau Pemeriksa Yang Lain Ini Gimana Bu Bagi Ibu Ibu Yang Punya Lahan Walaupun Tidak Banyak Ya Ditanemin Sayuran Lah Ketang-ketang Apa Timun Term Buat Pendapatan Sampingan Kalau Kita Bawa Ke Warung Kan Tumaya Bisa Untuk Ganti Tukar 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 Timun Pulang Bawa Asin Nanti Asin Kan Gitu Jadi Itulah Jadi Kalau Anak Kesan Kesan Ibu Selama 20 Tahun Sudah Bertani Di Holti Ini Sebagaimana Kesan Kesannya Terus Suka Dukanya Itu Ya Kalau Aku Kalau Penanam Ini Selama 20 Tahun Seneng Aja Seneng Kalau Nanam Sayuran Seneng Mau Harga Berapa Tung Kalau Aku Seneng Seneng Hobi Satu Hobi Kedua Pun Kalau Lagi Ada Itu Kalau Kita Melihat Tanaman Kita Seneng Jadinya Kayaknya Gimana Gitu Kedua Kalau Kita Lagi Nggak Punya Biaya Membeli Sayur Kita Punya Kita Punya Ini Tapi Nggak Punya Itu Kita Tuker Kan Ke Warung Dan Itu Kalau Ibu Bukan Luas Dan Kebetulan Kalau Bu Ana Ini Lebar Jadi Kalau Untuk Ibu Yang Lain Yang Lain Yang Pengen Mengikuti Seperti Bu Ana Ini Kan Yang Belum Pernah Lebar Jangan Lebar Dulu Yang Penting Kita Manfaatkan Ada Sedikit Sedikit Terus Sekarang Kan Banyak Ada jagung Ada Cabai Ada Tomat Ada Terong Ada Kates Terawangan Terawangan Kan Kita Nanem Hari Ini Panen Paling Cepetnya 40 hari Paling Cepetnya Itu Kelas Timun Sama Pare Kacang Panjang Ke 40 hari Terus Cabai 80 hari Tomat 60 hari Jagung 60 hari Terawang Aku Mau Nanem Ini Itu Cara Menentukannya Dari Pasar Dulu Survei Survei Dulu Ke Pasar Kambiatto Saat Ini Apa Siang Banyak Banjir Apa Si Oh Ini Yang Banjir Kalau Ini Banjir Orang Males Mau Tanem Terus Mungkin Sambil Ini Bertanya Ini Daerah Mana Yang Banyak Ini Dari Lokal Dari Jauh Kalau Orang Lampung Kalau Kita Selaku Tinggal Di Lampung Pasti Orientasinya Dari Jawa Ini Dari Lokalan Dari Jawa Kalau Kira-kira Dari Jawa Kita Untuk Dulu Karena Jawa Kan Banyak Luar Banyak Memang Kalau Pemirsa Bahwasannya Orientasi Kita Petani Lampung Itu Tetap Kita Akan Menerawang Atau Mencari Informasi Berapa Di Jawa Supaya Apa Kita Tidak Tumburan Di Harga Terus Seandainya Di Pasar Selain Kita Melihat Tanaman Apa Tanaman Hasilnya Yang Dijual Bagus Apa Jelek Terus Ini Sebagai Acuan Enggak Bu Kadang-dang Tirong Kok Tirong Semuanya Udah Bungke Bungke Gitu Kira-kira Jadi Acuan Juga Enggak Ya Kalau Aku Terong Bungke Bungke Apa Sebetulnya Ya Kalau Aku Sebetulnya Tidak Masalah Selagi Itu Mas Aku Banyak Pembuangan Yang Warung Makan Dibuang Kesana Warung Dilingkungan Dilingkungan Kalau Produksinya Banyak Bawa Kepasa Sedikit Untuk Dilingkungan Sementara Itu Dulu Bu Ana Bincang Bincang Kita Mudah Bincang Bincang Kita Ini Bisa Memberikan Motivasi Untuk Petani Yang Lain Atau Ibu Yang Lain Yang Masih Bingung Setelah Masak Itu Mau Ngapain Gitu Setelah Masak Terus Setelah Mandiin Ana Kan Itu Mau Ngapain Jadi Bisa Kita Belajar Dari Pengalaman Ibu Ana Dalam Hal Berbudaya Tanaman Healthy Kultura Terima Kasih Banyak Bu Ana Yang Telah Memberikan Ilmu Kepada Kita Mudah Mudah Amal Ibadah Dan Kegiatan Ibu Sukses Selalu Dan Apa Ya Informasi Dari Ibu Ana Itu Bisa Membantu Petani Petani Yang Lain Dan Membuka Cakrawala Dari Petani Yang Lain Dan Kalau Memang Channel Ini Memberikan Manfaat Jangan Lupa Subscribe Like 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 Dan Untuk Kita Semangat Dalam Membuat Konten Baru Terima Kasih Bu Ana Dan Saya Akhiri Bila itabhi Balidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bila itabhi Ok